Berbagai komoditas pada bulan November 2021 secara umum mengalami kenaikan. Berdasarkan hasil pemantuan BPS di 90 kota, pada November 2021 ini terjadi inflasi sebesar 0,37 persen. Saya ulangi bahwa pada November 2021 ini terjadi inflasi sebesar 0,37 persen. Sehingga dengan demikian, inflasi tahun kalender tahun 2021 sebesar 1,30 persen, dan inflasi tahun ketahun menjadi sebesar 1,75 persen. Jadi saya ulangi bahwa sekalian, inflasi bulan November sebesar 0,37 persen, inflasi tahun kalender sebesar 1,30 persen, kemudian inflasi year-on-year atau tahunan itu sebesar 1,75 persen. Kemudian kalau kita perhatikan dari 90 kota yang kita pantau perkembangan harganya, terdapat 84 kota itu mengalami inflasi dan 6 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sintang, Sintang itu terjadi inflasi sebesar 2,01 persen. Kalau kita lihat komoditas penyumbang inflasi di Sintang, diantaranya adalah bahan bakar rumah tangga, ini memiliki andil 0,27 persen, kemudian telur ayam ras, andilnya 0,23 persen, dan kacang panjang memiliki andil 0,19 persen. Jadi di Sintang terjadi inflasi 0,27 persen, diantaranya yang menyebabkan inflasi di Sintang adalah bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, dan kacang panjang. Sedangkan dari 6 kota yang mengalami deflasi, ya deflasi tertinggi terjadi di kota Mobagu. Dan kalau dilihat komoditas penyumbang deflasi di kota Mobagu adalah adanya penurunan harga untuk daun bawang, ikan cakalang, kemudian cabai rawit dan kangkung, dan masing-masing memiliki andil terhadap deflasi di kota Mobagu sebesar 0,15 persen. Kemudian kalau kita lihat bagaimana perkembangan inflasi secara bulanan maupun secara year on year, jadi dilihat pada grafik ini, kalau kita perhatikan yang warna merah itu adalah perkembangan inflasi tahun 2021, sedangkan yang warna hijau adalah perkembangan inflasi tahun 2020. Untuk tahun 2021 ini, tadi saya sampaikan bahwa sereman Tuman pada bulan November terjadi inflasi sebesar 0,37. Dan ini kalau kita perhatikan seri selama tahun 2021 merupakan inflasi yang tertinggi di tahun 2021. Sedangkan untuk inflasi secara year on year, di bulan November ini tercatat sebesar 1,75, dan ini juga tertinggi sepanjang tahun 2021. Jadi baik secara man Tuman maupun year on year, inflasi November tahun 2021 ini merupakan inflasi yang tertinggi di tahun 2021. Nah berikutnya, saya ingin juga menjelaskan inflasi kalau dilihat dari kelompok pengeluaran. Tadi saya sampaikan sekali lagi bahwa inflasi di November ini sebesar 0,37 persen, gitu ya. Terima kasih.